Halo guys, kembali ke channel Doryate disini Di video kali ini, aku bakal mereview semobil all wheel drive tapi gak pake game pass sama sekali loh Ada yang bisa nebak aku mau beli mobil apa ini? Ya, kali ini kita bakal review Subaru XV ya guys Harga mobil ini berada di Rp449.000.000 Mesin mobil ini Rp2.600.000 dan ini gak pake game pass ya Jadi langsung aja kita beli mobilnya Oke, jadi ini dia mobilnya Walaupun mobil ini masih menggunakan tekstur lampu biasa tapi ini teksturnya juga cukup cernih ya Tapi mobil ini belum mendapatkan fitur lampu high beam serta lampu fog lamp ya Ya, ini emang bentuknya emang bener-bener compact banget Di bagian belakang ada emblem all wheel drive-nya sama ada emblem XV Terus bagian atasnya dia ada sunroof juga Berarti ratingnya ada di 5 Oke, sekarang kita bakal coba tes akselerasinya Handling the top shift chassis Subaru XV ini Dan mobil ini pake transmisi CVT ya Untuk akselerasinya dia emang bukan yang wow banget ya Mungkin mobil ini lebih cocok dipake buat roleplay-roleplay aja sih guys Sama rute tol yang cukup pendek Jadi ya ini mungkin salah satu kekurangan mobil ini juga sih Tapi bukan berarti mobil ini tuh jelek ya guys Oh ya, mesin mobil ini juga sama kayak Subaru Forester ya ini Nah, di kecepatan 165 ke atas dia sudah mulai agak berat ya emang Oke, sudah tembus 170 Ini kurang lebih top speednya di 174 plus 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 ya Tapi plusnya rem mobil ini bener-bener pakem banget ya Untuk handlingnya sebenernya handling mobil ini juga cukup eteng walaupun body rollnya sedikit berasa sih Berarti ratingnya ada di 3,5 Jadi ini dia untuk radius putarnya Apakah dia bisa dapat sekali muter Dan oke, dia bisa dapat sekali muter Berarti ratingnya ada di 5 Ya, sekarang kita bakal coba test over lumpur yang kecil dulu Tapi ini aku udah ancang-ancang Dan ini lumpurnya juga cukup ekstrim ya Tapi mobil ini ya lumayan lah ya Apakah mobil ini bisa sampai ujung Waduh, kayaknya kita nyangkut di sini Tapi overall lumayan lah ya Untuk lumpur yang besar pastinya mobil ini bisa melewatinya Mungkin kalau lumpur yang kecil mungkin kalian bisa tune mobilnya Biar bisa mendapatkan torsi yang lebih besar Ya, ini aku iseng coba tes all-wheel drive-nya si Subaru XV ini ditanjakan di sini Dan ternyata all-wheel drive-nya ternyata lumayan Nah, ini biasanya orang suka nge-stuck di sini Apakah mobil ini bisa? Ya, mobil ini bisa ya Jadi untuk over-over-ringan mobil ini masih cukup memadai Nah, ini aku sudah sampai sentuh Dan langsung aja kita coba cek aksesorisnya ada apa aja Untuk rear bumper dia ada satu pilihan Terus untuk front bumpernya dia kosok Untuk roofnya dia ada tiga pilihan ya Nah, ini aku sekarang bakal coba tes tanjak si Subaru XV ini Walaupun kecepatannya cuma di 23 km per jam Tapi kita bakal coba stop and go Apakah mobil ini bisa stop and go? Dan ternyata mobil ini bisa ya guys stop and go ditanjakan Ya, di mode S dia juga sama Cuma di 23 km per jam Walaupun di RPM-nya lebih tinggi ya Nah, ini kita juga bakal coba stop and go di sini Apakah bisa? Terus transmisinya kita ganti ke D ya sekarang Dan ternyata mobil ini bisa melewati tanjakan villa Yang terakhir kita bakal coba tes off-road puncak Karena buat sebuah mobil all-wheel drive ini Cukup ringan ya guys off-roadnya Tidak terlalu berat-berat banget Apakah mobil ini bisa? Oke, mobil ini bisa ya guys melewati off-road puncak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut aku mobil ini berada di antara worth it atau tidak Worth it sih Soalnya mobil ini tuh plusnya ya Remnya enak banget Terus juga handlingnya juga oke banget Terus kemampuan off-roadnya juga lumayan Walaupun cuma bisa di off-road-off-road ringan aja Jadi itu dia kelebihan sih Subaru XV ini Dan sekarang aku bakal bahas kekurangannya Untuk kekurangannya mungkin mobil ini tuh akselerasinya emang agak kurang banget sih Jadi mungkin buat sebagian orang mungkin akan terisi sama akselerasi standarnya ya guys Tapi kalau kalian gak mau tune pun juga gak masalah juga Karena untuk dipakai roleplay pun juga masih cocok ya guys ini mobil Kalau rototol selagi bukan rototol yang panjang Mungkin mobil ini juga masih cocok ya Jadi mungkin sampai segini dulu aja di video hari ini Jangan lupa tombol like, komen, share, rototonya Subscribe ya guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye